Pak Heru, ketika awal pembangunan hunian Kampung Susun Bayam diproyeksikan untuk warga Kampung Bayam, tujuannya demikian gitu ya. Namun setelah rampung warga Kampung Bayam justru tidak dapat menempati hunian Kampung Susun Bayam. Pak Heru malah berencana membangun rumah susun baru di Tanjung Priok, Jakarta Utara sebagai tempat hunian warga Kampung Bayam. Maka demikian Pak, bukannya Bapak tinggal kasihkan saja kuncinya kepada mereka atau memang awalnya dibangun untuk mereka? Saya cerita dulu, zamannya Pak Surya di Sudirja, area itu adalah beliulah yang menyebut dan membebaskan lahan itu namanya lahan BMW, Bersih Manusiawi Wibawa. Zaman Pak Wiogo, kurang lebih sekian hektare dari 14 pengembang. Zaman Pak Setioso dilakukan pemagaran dan ada sebagian yang harus dirapikan. zamannya Pak Fosibowo, Pak Setioso menjelang masuk ke Pak Fosibowo, stadion lebak bulus untuk direncanakan saat itu untuk depo MRT. Belum jadi nih, Bersih Manusiawi Wibawa berlangsung. Maka pemerintah daerah punya hutang terhadap stadion. kan di demolis, dihapus. Masuk zaman Pak Jokowi Dodo, pematangan tanah. dan konsep dari Pak Wiogo di situ adalah untuk stadion bertaraf intrasal. Konsepnya dari zaman Pak Setioso. Tadi Pak Fosibowo, Pak Jokowi memagar, merapikan, dan melakukan pensertifikatan. berlanjut ke Pak Gubernur Pak Ahok, berlanjut ke Pak Gubernur Anies Baswedan, beliau yang membangun gedung di situ. Saya terima kasih. DKI sudah tidak ada hutang membangun stadion. Dan saya berterima kasih. Inilah contoh namanya pemimpin berkelanjutan. Jadi enam pemimpin DKI hari ini, saya PJ Gubernur, meneruskan dan menyempurnakan. Ya, minta sama Pak Menteri PWPR rapikan jalur. Saya perbaiki jalur tembus sampai ke tol sekarang sudah masuk. Pak Basuki bikin jalur tambahan untuk orang dari parkir. Konsepnya adalah untuk stadion bertaraf internasional. Kalau stadion bertaraf internasional, ada persaratan-persaratan khusus. Harus dipenuhi. Tadi masuk ke Kampung Bayang. Saya tidak tahu ceritanya bagaimana. Itu urusannya Jakpro. Tapi saya sebagai PJ Gubernur, memberikan terbaik kepada warga Kampung Bayang. Teributan kemelut ini antara Jakpro, saya tengahi. Dengan silahkan Anda sementara waktu di Nagrag. Rumah susun Nagrag. Kamarnya dua, kamar tamu satu dapur. Saya berikan kebijakan enam bulan gratis. Supaya anak-anaknya itu bisa kita rawat. Orang tua itu bisa ada di sana hidup dengan baik. Solusi itu disambut baik? Saya sampaikan. Ada banyak yang di warga Kampung Bayang menerima ada 36. Tapi yang nggak mau kan saya nggak bisa paksa. Jamannya Pak Anies, beliau baik memberikan. Sekali lagi ya. Zaman Pak Anies Gubernur, beliau baik memperhatikan juga. Memberikan uang ganti. Ada yang 300 juta, ada yang 200 juta, ada yang 150 juta. Seharusnya ketika ini sudah diberikan 300 juta, mereka harus bisa mencari diri sendiri menempatkan tempat yang bagus. Konon nih, katanya saya nggak ikut-ikut Masar di dalam situ ya. Ya katanya nggak mungkin dong di dalam situ. Konon katanya Jakpro itu rumah susun itu adalah untuk mes bagi pekerja dan petugas di sana. Maka diberikanlah tadi uang penggantian. Saya untung nggak rugi apa? Saya nggak ngerti. Tapi kan sudah ada daftarnya. Ada yang 300 juta, ada yang 200 juta. Tapi saya memberikan sekali lagi nagrak. Saya tambahkan lagi kebijakan. Ya sudah, kalau di nagrak jauh, saya akan bangunan rusun itu di Yosudarso. Yang di 2005 akan dibangun. Dan tidak untuk warga Kampung Bayam saja. Untuk warga semuanya di situ nanti yang membutuhkan. Kan lebih dekat. Iya kan? Nah ini terus. Kok di framing saya? Bingung juga saya ini siapa yang mulai framing kan gitu kan. Ya tapi saya niat baik kok. Silahkan ya kena gerak. Kalau yang nggak mau nagrak ya tunggu kan gitu kan. 2025 saya berikan yang terbaik di Yosudara yang supaya dekat. Tapi Pak Heru mengetahui tidak bahwa tarif di rumah susun Kampung Bayam dikatakan jauh lebih mahal dibandingkan dengan rusun-rusun yang lain. Gini loh ya. Itu urusan kebijakan PT yang saya tidak bisa intervensi. Itu kan dia bisnis JAKPRO memang BMD-nya DKI Jakarta. Tetapi di dalam good government-nya, di dalam bisnisnya kan harus menjaga rambu-rambu. Jangan sampai memberatkan masyarakat itu sendiri. Jangan merambu-rambu saya, saya nggak mau intervensi. Kan dia harus usaha. Kalau 1,7 ya saya nggak ikut-ikut. Dengan dengar seperti itu, tadi kemarin lagi saya tawarkan. Tawarkan solusinya. Kita komunikasi. Itu sama ya Pak? 6 bulan digratiskan semua? Iya. Gini loh, kalau dia sudah di rusun yang memang untuk tempat tinggal. Kan di situ ada puskesmas, di situ ada paut, di situ ada transportannya bagus. Dinas kesehatan kami bisa berkala mengecek, kan gitu kan. Kalau yang di Kampung Bayam itu kan yang di rumah susun yang katanya konon, itu kan hanya berapa sih? Itu kan rumah susunnya sedikit. Yang namanya rumah susun kan harus punya fasilitas yang cukup baik, kan? Kira-kira seperti itu. Pak Heru ingin membangun pulau sampah di Laut Jakarta. Memodifikasi sumur resapan yang dibuat pemimpin Jakarta sebelumnya. Download Metro TV X10 sekarang! Petur Petur Pelet Petur 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 Terima kasih.